Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hiasilah hati anda Nisya anda akan melihat bahwa Alam semesta ini sangat indah Ketika kita bisa menikmati Keindahan hidup ini dalam batasan Bataan syariah yang suci Maka itulah kebahagiaan dan sempurna Allah telah menciptakan Taman-taman yang sangat indah Karena Allah memang maha indah Dia menyukai keindahan Bacalah tanda-tanda yang menunjukkan Keesan, Wahdania Dalam penciptaan yang indah ini Di dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 19 Allah SWT berfirman Ya artinya Biarlah Allah yang menciptakan Segala apa yang dilanggui Untuk buku dan dia menuju ke langit Dan dia menyempurnakannya Menjadi tujuh langit Dan dia maha mengetahui Segala sesuatu Semarba uangian Makanan yang mengundang selera Dan pemandangan yang indah Akan menciptakan kebahagiaan Dan keriangan di dalam jiwa Allah SWT berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 168 Yang artinya Wahai manusia Makanlah dari makanan yang halal Dan yang baik Yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan Sungguh syaitan itu Musuh yang nyata bagimu Pengamalan zuhud Secara berlebihan Dan warok yang sesat Berasal dari manhat bumi Dan telah menodai keindahan Hidup saudara-saudara kita Karena penyusupan Dan noda ini Mereka harus menjalani kehidupan dunia ini Dengan memaksakan diri Untuk menikmati Keresahan Kegundahan Kelaparan Kurang tidur Dan tidak menikah Rasulullah SAW sendiri Pernah bersabda Tapi aku berpuasa Makan Bangun Untuk sholat malam Tidur Menikahi wanita Dan juga makan lagi Maka barang siapa Membenci sunahku Dia bukanlah dari golonganku Kalaupun anda terheran-heran Maka akan lebih mengherankan Praktik-praktik Yang dilakukan oleh sejumlah golongan Satu golongan Melarang makan kurma basah Satu golongan lain Tidak membolehkan tertawa Yang lainnya Lagi mengharamkan minum air dingin Mereka berlagak Tidak tahu bahwa praktik-praktik semacam itu Menyiksa jiwa mereka Dan meredukan cahaya Yang akan keluar dari jiwa Sebagai orang yang paling juhud Rasulullah SAW Masih minum madu Karena memang Allah Menciptakan madu Untuk diminum Beliau juga menikah Dengan janda Ataupun dengan perawan Beliau juga memakai Pakaian paling indah Pada saat hari raya Dan hari-hari lain Itu artinya Bahwa Rasulullah SAW Menggabungkan Antara hak sukma Dan raga Antara Kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh